Halo teman-teman, saat ini aku mau share bagaimana caranya melibah format CSL dari Mendeley ya. Jadi biasanya teman-teman akan menjumpai beberapa format citasi yang tidak sesuai ekspektasi. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi di sini dia memiliki 3 Autor. Di sini, parenyam adal, kemudian abjetmuker C, dan M sudah tarang. Nah, ini ada 3 Autor, tetapi di sini waktu visitasinya itu muncul tiga-tiganya. Nah, harusnya misalkan kita menggunakan First Autor, kemudian diikuti dengan M.O. Biasanya ya. Nah, kemudian diikuti dengan Town-nya. Nah, ini bagaimana cara mengubah format citasi ini menjadi First Autor, diikuti dengan et al, kemudian Town-nya. Nah, ini kebetulan menggunakan American Sociological Association. Nah, jadi di format ini, misalkan kita mau mengganti nih format CSL dari, atau format citasi dari American Sociological Association ini. Nah, jadi yang tadi ya. Nah, teman-teman tinggal buka saja Mendeley desktop-nya. Kemudian, kemudian pilih View, kemudian Citation Style, kemudian pilih More Style. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kemudian, kemudian kita cari American Sociological Association ini. Kemudian klik kanan, pilih yang Edit Style. Nah, di sini akan muncul seperti ini ya. Jadi, kita langsung tersambung dengan Elsevier-nya ya. Nah, di sini teman-teman tinggal login saja dengan menggunakan akun Elsevier teman-teman. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Ini adalah tampilannya ya. Jadi, di sini teman-teman bisa mengubah format dari CSL masing-masing citasi ya. Jadi, misalkan teman-teman akan mengubah format yang tadi, yang American Sociological tadi ya. Nah, teman-teman pilih yang ini, Inline Citation. Di bawah sini, ini saya perbesar saja. Nah, di bawah sini. Nah, ini muncul seperti ini. Ada add all min 4, add all use first 1, add all subsequent min 3, add all subsequent use first 1. Nah, di sini teman-teman tinggal ubah saja ini 4. 4 ini artinya, dia akan berubah menjadi add all kalau dia memiliki 4 atau lebih author-nya. Jadi, kan karena tadi hanya 3, dia masih diisi semua ya. Jadi, disebutkan semua. Nah, makanya di sini ada add all subsequent minimal 3. Jadi, disebutkan 3-3-nya. Nah, kalau misalkan dia lebih dari 3, jadi misalkan 4 atau 5 atau 6 author, itu baru first author-nya diikuti dengan add all. Sepertinya. Nah, kita mau mengubah nih. Misalkan tadi yang 3 author itu, kita mau ubah jadi first author diikuti dengan add all langsung. Nah, caranya add all min ini, 4 ini, diubah menjadi 3. Kemudian, add all subsequent min sama add all subsequent use first. Itu kita buat 0, dua-duanya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian, ini adalah format citasi yang akan teman-teman save nantinya. Misalkan ini, pakai nama saya ya, di sini ya. Ada kepanjangannya di sini. Jadi, untuk membedakan antara format yang telah kita buat sama format aslinya. Nah, kalau format aslinya yang tadi, kalau ini format yang sudah kita edit. Jadi, teman-teman tinggal save saja di sini, pilih style. Kemudian, save style as. Kemudian, ini, nah di sini, klik save saja. Jadi, nanti ada muncul style id-nya. Nah, ini nanti ter-record ke database citasi di Mendeley desktop-nya ya. Jadi, ini, klik save. Nah, kemudian, teman-teman tinggal pilih yang open Mendeley desktop. Nah, di sini. Nah, di sini, langsung otomatis akan tersimpan. Ya, jadi, akan ter-install secara otomatis. Jadi, yang ini adalah format awal, format aslinya. Sedangkan yang ini adalah format yang telah kita edit. Nah, tinggal kita klik use this style. Kemudian, klik done. Nah, kita cek. Kita cek di sininya. Nah, ini teman-teman tinggal pilih yang di sini ya, ada style. Klik, kemudian, cari. Ini, klik more style ya. Kemudian, cari yang ini. Yang style yang sudah kita edit tadi ya. Nah, klik use this style. Nah, pastikan, sudah terpilih ini. Puncul, selected. Sudah terpasang ya, berarti. Kemudian, klik done. Nah, dia langsung berubah menjadi seperti ini. Jadi, yang tadinya, dia ada tiga. Ini, ini format aslinya seperti ini ya. Jadi, American Sociological Association yang asli seperti ini. Nah, kemudian, kita ubah. Kita edit nih. Misalkan, hanya ada satu author. Last name-nya saja. Kemudian, diikuti dengan app all. Kemudian, tahunnya. Nah, yang tadi, formatnya kita edit seperti ini. Tinggal klik yang baru. Nah, akan muncul seperti ini. Itu saja mungkin yang bisa saya togikan buat teman-teman. Semoga dapat membantu untuk membuat tugas maupun karya ilmiahnya. Yang membutuhkan tips ini. Bisa teman-teman batikan, teman-teman sharingkan juga ke teman-teman yang atau kerabat yang butuh. Oke. Sekian dulu yang bisa saya batikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatikan.